Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini Sesuai dengan judul Aku mau merangkai paper flowers Dan aku juga mau share sama kalian Karena banyak dari kalian yang tanya Untuk Kertas yang dihabiskan itu Berapa banyak sih kak Banyak juga dari kalian Berapa sih budgetnya kak Nah disini aku mau kasih tau kalian Berapa sih kertas yang aku habiskan Untuk membuat paket paper flowers ini Dan berapa budget kira-kira Gitu ya guys Dan disini aku udah sediain buku Buat Menghitung gitu ya kan Ada kalkulator juga Nanti aku pake hp Dan untuk paper flowers ini Aku bikinnya 20 bunga gitu Ini pesanan orang Dan sekalian aku mau share sama kalian Karena Banyak juga dari kalian yang tanya gitu ya kan Dan ya buat kalian yang penasaran Tonton terus video ini Sampai selesai guys Karena aku menghitungnya Nanti bakalan aku taruh di layar video Hasilnya ya Pokoknya tonton terus Video ini Oke guys kita mulai Jadi aku udah sediain Buku buat cat Begitu Nah untuk paper flowersnya Ada disini guys Ada di kardus Ini dia untuk paper flowersnya Udah aku siapin Karena nanti bakalan aku kirim gitu Jadi sebelum aku kirim Aku mau take video Dan mau ngasih info sama kalian Mau share sama kalian gitu Oke aku mau taruh dulu di bawah ya guys Eh gak Udah di atas aja Hidup banget Oke mulai dari yang pertama Yaitu aku bikin Aku bikin tulisan kayak gini tuh Ini banting flag gitu Ini tuh ada 24 lembal Jadi ini tuh aku menghabiskan kertas Sebanyak 6 lembar Ini kertasnya aku pake A4 Nah lanjut untuk daun-daun ini Nah ini tuh 2 daun ini 2 daun ini ada Pake 1 lembar kertas Jadi disini ada 6 daun Berarti ada 3 kertas Lanjut next Untuk bunganya Aku ambil yang ini dulu Nah ini bunganya kayak gini guys Jadi aku nanti bakalan taruh disini Atau dimana gitu ya Aku pake 3 model bunga Dan untuk bunganya Aku pake model yang pertama Kayak gini Ini tuh 1 layer Nah 1 layer ini Untuk yang ini aja Membutuhkan Untuk bunganya ini aja Membutuhkan 1 kertas aja Terus di bagian senternya itu Kayak setengah kertas gitu loh Jadi Ini cuma butuh Satu setengah kertas Nah Model kayak gini juga sama Pake 1 setengah kertas Jadi kita hitung aja Untuk yang model kayak gini Berapa bunga Ini ada 1 Ada 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jadi guys ternyata ini aja Ada 10 bunga Jadi total kertas yang aku gunakan 1 Setengah Dikali 10 bunga Itu berarti 15 Lembar Aku taruh aja disini dulu guys Oke next Sekarang untuk yang model kayak gini Untuk model kayak gini Sama kayak tadi Modelnya itu Ada 2 layer Ini ada 2 layer Karena ada 2 layer Ini tuh menghabiskan 2 setengah Kertas Dan untuk yang model kayak gini Aku bikin 2 Terus Ini juga 2 setengah Kertas Sama Ini 2 Setengah Kertas Juga Urga Segini aja Jadi ini tuh Ada 4 Ada 4 Bunga Yang Menggunakan 2 setengah Kertas Jadi ini tuh Totalnya Ini 5 Berarti ada 10 lembar Next Untuk ini Untuk model kayak gini Ini tuh model Yang ketiga Ini modelnya terakhir Ini Menggunakan Sekit 3 Ini 3 3 lembar Ini 3 juga Udah Jadi ini tuh Totalnya Menggunakan 6 lembar Oke next Nah kayak gini guys Ini tuh sama Kayak tadi Ini Menggunakan 5 setengah Lembar Ini sama Yang paling belakang Jadi 5 setengah Lembar itu Ada sisanya gitu loh guys Jadi aku Bulat Gini gitu loh Yang ini Ini juga 5 setengah Lembar Karena ukurannya Sama Ini juga Sama 5 setengah Lembar Terus Ini juga Sama 5 setengah Lembar 1 2 3 4 Jadi Hasilnya Jadi Totalnya Itu 22 Lembar Terus Terus Untuk Yang terakhir Ini Yang paling Jumbo Tuh Ini tuh Menghabiskan 7 lembar Bersama Alasnya Ini Alasnya Dihitung 1 Ini 7 lembar Guys Ini Menggunakan 7 lembar Oke Udah Selesai Udah Habis Tuh Sekarang Kita Total Semuanya Butuh Berapa Lembar Untuk Mengetahui Berapa Budget Yang Aku Habiskan Buat Bikin Paper Flowers Ini Oke Oke guys Jadi setelah Ditotal Semuanya Itu Menghabiskan 69 Lembar Nah 69 Lembar Ini Setiap Paknya Itu Kita Kalau Mau Beli Kertas Jasmine Ukuran A4 Itu Satu Paknya Ada 20 Jadi 69 Dibagi 20 Jadinya 3,45 Aku Bulatin Jadi 4 Pak Gitu Guys Nah Untuk Satu Paknya Harga Kertas Jasmine Aku Belinya Di Di Tangerang Di Kalpacitra Aku Udah Udah Share Sama Kalian Aku Belinya Di Kalpacitra Itu Sekitar 17 Lebih Gitu Jadi Aku Bulatin Semuanya 18 Ribu Nah Untuk 4 Lembar Ini Untuk 4 Pak Maksudnya Dikali 18 Ribu Jadi Total Sekitar 72 Ribu Guys Nah Ini Belum Termasuk Ongkir Ongkir Dari Tengah Rang Ke Rumah Aku Itu 30 Ribu Jadi Total nya Serama Dengan 100 Rp102.000 Nah Disini Untuk Pemberian Kartasnya Aja Udah Rp102.000 Guys Lanjut Biaya Selanjutnya Yaitu Lenten Mbaknya Disini Aku Menggunakan Sekitar 12 Stick Jadi 12 Stick Sekitar Rp10.000 Anggaplah Rp10.000 Jadi Totalnya Adalah Rp112.000 Nah Udah Gitu Aku Pakai Untuk Nama Tadi Ranting Flagnya Ini Untuk Namanya Ini Aku Print Dan Kalau Print Disini Satu Lembar Rp1.000 Dan Ini Aku Printnya Ada Dua Lembar Jadi Rp2.000 Jadi Totalnya Menjadi Rp114.000 Nah Kemudian Aku juga Menggunakan Lem Ini Lemnya Aku belinya Rp1.500 Di toko Aku sendiri Ada Nah Jadi Rp1.500 Totalnya Menjadi Rp115.500 Nah Lanjut Setelah ini Ada Biaya Listrik Ada Biaya Tenaga Nah Kalau Nah Kalau Bisnis Kayak Gini Itu guys Kalau bisnis Kayak gini Semuanya Harus Dihitung Biaya Operasionalnya Mulai Dari Biaya Tenaga Kalau Misalkan Kita Memperkerjakan Orang Kita Kan Harusnya Menggaji Nah Karena Disini Aku Sendiri Yang Handle Aku Yang Bikin Jadi Udahlah Jangan Dihitung Dulu Gitu Ya Kan Terus Untuk Biaya Listrik Aku Pakai Printer Pakai Kipas Terus Pakai Linten Paknya Pakai Listrik Jadi Itu Tiga Harian Gitu Oke Aku Bakalan Hitung Sekitar Rp5.000 Aja Rp5.000 Aja Jadi Totalnya Rp120.500 Rp1.500 Itu Aja Sih Nah Udah Jelas Kan Untuk Satu Set Paper Flowers Ini Membutuhkan Empat Pak Dan Empat Pak Paper Flowers Eh Membutuhkan Empat Pak Kertas Jasmine Ukuran A4 Dan Untuk Budget Yang Kita Perlukan Yaitu Sekitar Rp120.000 Untuk Bisa Bikin Satu Paket Ini Dan Tenang Aja Guys Ini Kertas Masih Banyak Gitu Kayak Gunting Sisa Sisanya Gitu Tapi Mungkin Bisanya Bisa Dijadikan Mini Paper Flowers Kayak Gitu Nah Udah Cukup Jelas Kan Dan Buat Kalian Yang Masih Belum Paham Juga Kalian Bisa Comment Di Kolom Komentar Guys Oke Atau Mungkin Videonya Kecepatan Atau Apa Gitu Ya Kan Nah Sekarang Aku Mau Coba Ngerangkai Karena Aku Belum Sama Sekali Ngerangkai Nah Ini Aku Bikin Random Gitu Loh Guys Warnanya Ada Enam Warna Ini Ada Enam Warna Sebenarnya Yaitu Ada Good Merlin Gold Sama Cream Ada Pink White Pink Light Pink Terus Dark Pink Terus Sama White Jadi Orangnya Mintanya Warnanya Kayak Gitu Jadi Aku Bikinin Semuanya Dan Sekarang Aku Mau Coba Merangkai Warna Warna Yang Random Kayak Gini Apakah Bagus Kayak Gitu Ya So Ya Langsung Aja Kita Merangkai Aku Mau Merangkai Di luar Aja Guys Karena Disini Gelap